Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya, dilihat orang lain Maksudnya, memang betul itu ceramah saya Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis Siapa yang membuat tradisi yang baik Falahu ajruha dia dapat pahalanya Wa ajru man amila biha orang lain yang melakukannya Bapak yang membuat tradisi silaturahim seperti ini Dilanjutkan oleh anak cucu, kita sudah tidak ada Maka mengalir, karena tradisi yang baik Begitu juga sebaliknya Man sanna fil islami sunatan sayiatan Sampai membuat sesuatu yang tidak baik Falahu wizruha dia dapat dosanya Wa wizru man amila biha min ba'dih Setelah dia mati, jangankan ketika hidup sudah mati pun tetap mengalir Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat hawa nafsu mempertunjukkan yang tak layak Ada pun gambar ibu beramai-ramai Menutup aurat, pakaiannya longgar, tidak sempit Tidak menampakkan auratnya, menjaga Tidak dengan pose-pose yang memancing Lalu kemudian dilihat orang banyak Maka tidak ada yang terpancing Tidak ada yang membangkitkan hawa nafsu Ya tidak apa-apa Makanya kalau mau posting, posting gambar ramai-ramai Kalau bisa, ramai sampai kecil sebesar beras Alhamdulillah kami diberikan Allah kesempatan Untuk ikut maulid bersama Kemarin dengan istri Habib Umar bin Hafiz Oh tidak boleh foto Pak Ustaz Di luar, acu tidak apa-apa Tapi kalau pose dia sendiri Jilbabnya pula sampai ke leher Wajunya pula sempit Dia pakai baju sempit Orang yang menengok yang sesat nafas Nah, Alhamdulillah Nah, ini di posting Nah, ini dosa jari ya Jadi yang sudah sempat kami posting-posting yang dulu Pak Ustaz Coba posting sekali lagi Buat di postingan itu Saudaraku yang pernah men-sap fotoku dulu Torong kalian delete Karena aku sudah taubat Minta ampun sama Allah Kalau kalian tetap juga memegang Dosanya aku transfer ke kalian Dan mudah-mudahan mereka bertawabat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah 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 Ini agak adik sedikit Karena materanya kelihatan Masa Ustaz ingat terus Ini Gitu ya Baik Ustaz, tata pertanyaan berikutnya Bagaimana kita menyikapi Pemimpin Negeri yang boling Apa yang harus kita lakukan? Saya tak akan pernah berhenti bercerama Berkhutbah, bertausiah Masuk kampus, keluar kampus Masuk kampung, keluar kampung Masuk negara, keluar negara Yang ngasih izin, datang Yang gak ngasih izin, pulang Apa susah payah-payah Selama hayat di kandung badan, selama masih boleh Kalau tidak juga boleh Seperti Imam Bukhari Imam Bukhari itu dulu begitu juga Imam Bukhari gak boleh cerama, akhirnya Ngadu kepada Allah Ya Allah, dulu waktu aku menuntut ilmu 16 tahun keliling Makkah, Madinah, Mesir menuntut ilmu Tapi sekarang Begitu banyak tekanan Fakbit nih, cabulah nyawa aku Sebulan sudah berdoa, mati, meninggal dunia Saya sudah berdoa sering, gak mati-mati Takdir kuasa Allah SWT Jadi oleh sebab itu Maka tak pernah berhenti Saya sampaikan Anggota Dewan Kenapa usah cerita anggota Dewan? Karena mereka dipilih aspirasi rakyat Dia mesti mencuarakan itu Saya sampaikan di berbagai macam majlis Uang negara yang diambil Maka disampaikannya Karena mereka yang menyampaikan Rencangan undang-undang Meresmikan undang-undang Yang tingkat kabupaten, kota, provinsi Perda, Perbub, Perwagub Maka tak pernah berhenti menyampaikan Tentu dengan berbagai macam cara Yang santun Udlu'illah sabili rabbika bil hikmah Santun Wal ma'u'izzatil hasanah Suri tauladan yang baik Wajaril humbillatihi ahsan Kalaupun mau berdebat Debat dengan cara yang sesuai Menurut aturan syariat Islam Makanya kalau Bapak Ibu Dengar ceramah saya baik-baik Saya tak pernah menyebut nama Sampai sekarang Saya tak pernah menyebut partai Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan Ustadz-ustadz lain yang menyebut Mungkin itu metode yang dia pakai Karena kita gini kan ibarat makanan juga Ada makanan pedas Macam jenis musik juga Ada yang metal Ada yang slow Tapi substansinya mesti sama Mengingatkan Kita ini akan bangkit Kalau cuma ada dua Amar ma'ruf nahi mungkar Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar Tidak ada Bantai saja Suka hati hantam kromo Saya sampaikan hadis La ta'amurun nabil ma'ruf Aja orang buat baik Walatan haun na'anil mungkar Larang orang buat mungkar Kalau tidak kamu lakukan itu Layusikan na'ya Ba'afallahu alaikum iqaban Allah akan turunkan hukuman Submata da'unahu Setelah hukuman datang Kamu berdoa pagi petang Siang malam Falayustajabu lakum Doa kamu tak dikabulkan Allah Saya sesuai dengan kemampuan saya Tausiah Ceramah Khutbah Lokakarya Seminar Masuk kampus Ini pulang dari sini Akan masuk kampus Di Andalusia Bogor Wallahu'alam Baik Mohon izin Barangkali kita kasih kesempatan Tuhan rumah Khusus spesial Bukit Rina Barangkali Bukit Rina Ada kajian khusus ini Silahkan Mohon tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz Kalau gak salah Saya pernah nonton Selama Ustadz di Youtube Tapi saya juga Lupa-lupa ini Saktur saya salah Mengenai sholat yang dikodok Misalnya kita Lalu-lalu di sholatnya jarang-jarang Sekarang baru mulai rajin Nah itu Kalau gak salah Ustadz pernah bilang Kalau sekali sholat Tambah lagi sholatnya Jadi misalnya juhur-juhurnya Dua kali Kenapa gak sih Ustadz apa-apa salah ya Itu aja Semoga sih Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Langsung saya jawab Ustadz Nanti habis sholat zuhur Sholat zuhur sekali lagi Usalli fardal zuhur Arba'ara ka'atin qaba'an Habis sholat asar Sholat asar sekali lagi Usalli fardal asri Arba'ara ka'atin qaba'an Jangan di masjid Nanti jadi fitnah Nanti sholat apa tadi Mana ada ba'diah asar Asar sama subuh Dibuat di rumah Kalau habis ba'diah maghrib Dibuat Bolehkah sebelum ba'diah Atau ba'diah Boleh aja Berapa mazhab Yang mewajibkan qaba' ini Empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Habbal Tapi kata Ustadz kami Katanya gak perlu qaba' Istighfar aja cukup Ibnu Taimiyah Bukan mazhab empat Ada tuh Ustadz Ustadz saya baru taubat Ya sholat saya dulu Saya ganti atau gimana Udah istighfar aja selesai Ibnu Taimiyah Ah saya ikut ini aja Pak Ustadz Ya gak apa-apa Saya kan menyampaikan Empat mazhab Tapi saya Dalil-dalilnya Pak Ustadz Sahabat saya sudah nulis Di internet Cara nyarinya Pak Ustadz Buka google Tulis disitu Solat kodok Ustadz sarwat Kita tes ya Dapat apa enggak Buka google Tulis disitu Solat kodok Ustadz sarwat Ustadz sarwat Punya rumah fikih Solat kodok Ustadz sarwat Ustadz sarwat Nah disitu dia tulis dalil Dalilnya Nah Tuh ada Video ada Bagaimanakah ketentuan Tata cara Mengkodok solat www.rumahfikih.com Ustadz Ahmad sarwat LCMA Udah dapat tulisannya Share Berapa lama kodoknya Pak Ustadz Ya berapa banyak Yang tinggal dulu Saya tidak anjurkan Bapak Ibu Sore ini ambil cuti setahun Sekali solat saja Setiap selesai Terus Saya baru solat Sekitar 10 tahun Pak Ustadz Terus yang tinggal berapa 20 tahun Ya kodok 2019 Lunas 2039 Kalau saya tinggal Sebelum itu Pak Ustadz Alhamdulillah Dia anggap lunas Beda sama puasa Kalau puasa Ibu Masih ada tinggal Ninggal Itu digantikan Sama anaknya Ahli waris Man mata Siapa yang mati Wa alihi siamun Punya utang puasa Soma'an huwaliyuhu Ahli warisnya Melaksanakan Saya niat puasa besok Untuk almarhumah Mak saya Mengganti Tapi kalau solat Tidak Solat asal-sala Ninggal Lunas Maka siapa yang mau cepat lunas Wallahu'alam Masyarakat Baik Mohon berkenan Satu lagi Ada Oh begitu ya Mohon tambah lagi Subuh juga bisa Subuh Subuh Kodok ini Bahkan Nabi pernah Mengkodok Solat Tahajjud Nabi pernah Solat Siang 12 surakaan Solat apa itu Rasulullah Karena tadi malam Kan tidak mungkin Witir siang Nabi itu 11 Karena Tahajjudnya 8 Witir 3 11 Maka siang Tidak ada Witir Jadi 12 Tapi kita Tidak Kobliyah Subuh Kalau terbangun Misalnya Jam 5 Sementara Solat Bangun Solat Subuh Sudah dilaksanakan Di masjid Apakah kita yang terlambat Bangun langsung Solat Subuh Tidak Tetap Kobliyah Kobliyah Dulu Jangan sampai Tinggal Kobliyah Lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Bagaimana Kalau masuk Masjid Sudah Tetap Solat Subuh Kobliyah Dikodok Setelah Solat Subuh Pulang Ke rumah Kobliyah Tapi Tidak Wajib Yang wajib Tadi Yang Solat 5 Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Solat Subuh Usalli Fadda Subih Raktaini Koboan Koboan Solat Itu sebetulnya Berapa Tiga Yang dilaksanakan Cash itu Usalli Fadda Zuhri Arba Raka Adaan Yang kedua Mengganti Koboan Ada satu lagi I'adatan Mengganti Ibu Sudah Solat Zuhur Selesai Solat Zuhur Pas Mau Makan Cuci tangan Tiba-tiba Melihat Ada kulit Ikan Mas Nempel Di kulit Berarti Uduknya Tadi Batal Karena Ada kulit Yang tidak Kena air Maka Solat Zuhur Sekali lagi Bukan ada Bukan Khodok Tapi I'adah Siaran Ulangan Atau Bapak Ketika Bapak Sudah Selesai Solat Istri Bapak Ngomong Bapak Itu tumit Yang saya lihat Ada cat Tumit Yang kena cat Habis Ngecat Maka itu Tidak Kena air Wudu Ambil Tiner Ambil Bensin Bersihkan Wudu Sekali lagi Solat Yang tadi Diulang Kenapa Diulang Karena Solatnya Tidak Sah Akibat Wudu Tidak Sempurna Nama Solatnya I'adah Jadi Solat ada Tiga Adaan Khodoan I'adah Wallahu I'adah Ulangan I'adah Usalli Fardas Subhi Usalli Fardas Zuhri Arba Raka'atin I'adah I'adah Silahkan Selamat Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Mana Yang Lebih Baik Hukumnya Buat Laki-laki Menjadi Imam Ibu Di rumah Atau Pergi Sholat Ke Masjid Pertanyaan Saya Satu Itu Yang Kedua Kadang-kadang Kita Melihat Kawan-kawan Itu Kalau Ambil Air Seperti Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Ibu Ayah Kita Sudah Tua Tidak Bisa Ke Masjid Lalu Dia Ada Di Rumah Bagaimana Cara Kita Berbakti Sebagai Kepala Rumah Tangga Suami Laki-laki Sholat Di Masjid Setelah Selesai Sholat Di Masjid Pulang Ke Rumah Sholat Sekali Lagi Jadi Imam Bolehkah Kita Sholat Dua Kali Boleh Sholat Yang Pertama Itu Mengugurkan Kewajiban Sholat Itu Mencari Fadilah Keutamaan Mana Dalilnya Ini kan Lagi Trend Sekarang Mana Dalilnya Nabi Sholat Bersama Sahabat Di Masjid Nabawi Setelah Selesai Sholat Nabi Pulang Ke Rumah Sahabat Itu Duduk Di Masjid Tak Lama Datang Orang Kampung Sahabat Itu Mau Jumpa Nabi Lalu Orang Kampung Itu Mau Sholat Dan Meminta Sahabat Itu Menjadi Imam Padahal Dia sudah Sholat Sama Nabi Itulah Dalil Boleh Sholat Dua Kali Dan Imam Nya Boleh Sholat Mencari Fadilah Makmumnya Sholat Mengugurkan Kewajiban Jadi Dua-dua Dapat Laki-laki Sholat Di Masjid Laki-laki Sholeh Laki-laki Yang Sholat Di rumah Laki-laki Sholehah Lalu Kemudian Kalau Nampak Orang Sikunya Tidak Kena Air Tidak Basah Apa Kata Nabi Wailun Lil Aqab Celakalah Tumit Hadis Sohih Riwayat Abu Hurairah Radiyallahu'an Wailun Wail Neraka Wail Celaka Lil Aqab Tumit Celaka Rupanya Ada Orang Yang Air Disiramkan Dari Atas Tumit Tak Kena Jadi Disiram Kena Tumit Celah-celah Jari Ini Dicelahi Pake Kelingking Supaya Air Masuk Kedalam Siku Kalau Ibu Berani Berkata Begitu Sampaikan Wailun Lil Siku Celaka Siku Tapi Kalau Tidak Berani Pelan-pelan Celaka Siku Maksudnya Lebih Lembur Lebih Soft Kasih Dia Kirim Video Nomor WA Dia Ada Kirim Video Ini Cara Tata Cara Uduk Yang Benar Hasan Husein Cucu Nabi Melihat Ada Orang Tua Wuduk Tidak Benar Tapi Cara Ngasih Tahunya Gimana Husein Nanya Hasan Hasan Gimana Wuduk Hasan Pun Wuduk Di Depan Husein Orang Tua Ngelihat Pas dia Ngelihat Baru Dia sadar Rupanya Saya Salah Begitu Akhlak Hasan Dan Husein Bukan Dia Tunjuk Sekarang Kan Banyak Anak Anak Muda Baru Ngasih Eh Diceramahi Pula Assalamualaikum Dan Orang Tersinggung Mungkin Niatnya Baik Tapi Caranya Tidak Santun Jadi Ibu Wajib Mengingatkan Dia Bayangkan Solatnya Tidak Sah Selur Hidup Tidak Bagaimana Ciri-ciri Allah Terima Taubat Seorang Terdosa Apakah Semua Dosa-dosanya Akan Dilangguli Jika Ia Bertau Dalam Tafsir Al-Kabir Tafsir Paling Besar Panjang Semeter Nama Penulisnya Imam Fahruddin Ar-Razi Mazhabnya Syafi'i Meninggal 606 100 tahun Setelah Imam Ghazali Ghazali 505 Razi 606 Saya ingat Itu saja Karena Mirip-mirip Allah Tidak Beritahu Siapa Yang Dapat Haji Mabrur Allah Tidak Beritahu Siapa Yang Dapat Taubat Nasuhah Allah Tidak Beritahu Siapa Yang Dapat Solat Wustaw Allah Tidak Beritahu Siapa Yang Dapat Malam Laylatul Qadar Tengok Dalam Tafsir Surah Al-Qadar Kenapa Allah Tidak Kasih Tahu Bayangkan Kalau Sudah Tahu Mungkin Pengajian Tidak Ada Lagi Pak Bapak Tidak Tidak Dapat Kemarin Allah Tidak 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 Tanda Tanda Indikasinya Ada Apa Tandanya Katanya Pak Ustaz Kalau Haji Mabrur Itu Wajahnya Putih Pulang Dari Makkah Paling Putih Tidak Pernah Ke Masjid Tidur Di Hotel Ini Bukan Tanda Tanda Itu Itu Kata Kuncinya Keyword Key kunci Word Kata Kata Kunci Ada Perubahan Dulu Pak Ustaz Sebelum Dia ngaji Pelit Setelah Ngaji Masya Allah Dulu Sebelum Ngaji Sedekah 2000 Sekarang 2500 Ada Perubahan Dulu Pak Ustaz Sebelum Haji Masya Allah Kasar Ngomongnya Sekarang Sudah Mulai Santun Tawabat Nasuhah Diterima Dulu Sebelum Malam Ramadhan Orangnya Itu Pak Ustaz Tidak Pernah Ke Masjid Ada Perubahan Inilah Cirinya Apakah Diampunkan Allah Semua Dosa-dosanya Mantabah Siapa Yang Tawabat Wa Amana Imannya Ikhlas Wa Amila Amalan Salih Beramal Salih Kalau Tiga Ini Cukup Syarat Semua Dosa-dosanya Dulu Diganti Allah Dengan Hasanat Kebaikan Kebaikan Bukan Cuma Dihapus Allah Coba Lihat Bunyi Kalimat Yubadilullahu Sayyiatihim Hasanat Diganti Allah Semua Dosanya Menjadi Hasanat Kebaikan Kebaikan Mudah-mudahan Kita termasuk Yang jenis itu InsyaAllah Syaratnya Tiga Taba Wa Amana Wa Amila Amalan Salih Kita sudah Bertawad Kita sudah Beriman Tinggal Lagi Mengisi Dengan Amal Salih Wallahualam Sol